10 orang siswa MTS Harapan Baru yang tenggelam di sungai Cileur, desa utama kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, berhasil diselamatkan setelah ditolong warga yang sedang memancing. 8 korban selamat kini sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing, sedangkan 2 orang lainnya masih kritis, sehingga harus menjalani perawatan intensif di RSUD Ciamis. 21 orang siswa MTS Harapan Baru, Pondok Pesantren Cijantung, menjadi korban tenggelam saat mengikuti kegiatan ramuka di sungai Cileur, desa utama kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. 11 orang diantaranya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, akibat terpeleset kemudian tenggelam, sedangkan 10 orang lainnya berhasil diselamatkan oleh warga yang sedang memancing. Semula warga menduga para siswa yang menyeberangi sungai Cileur itu bisa berenang, namun belakangan malah ditemukan dalam kondisi sudah mengambang. Awalnya saya lagi mancing, cuman pas lihat anak-anak lagi pramuka, pas itu dia nyeberang sungai, kirain dia bisa itu renang, pas dilihat udah ada yang ngambang gitu, satu. Mungkin banyak. Diperkirakannya berapa orang? Lebih dari 10. Lebih dari 10? Iya, lebih dari 10. Saya nggak minta langsung aja turun, pas lihat ada yang satu gitu. Jadi, langsung mengepakuasi. Menurut si Haji Dujaya, salah seorang korban yang selamat, menurutnya bahwa sebelum terjadi musibah, para siswa sudah diminta untuk berjalan menyusuri pinggiran sungai, namun mereka malah bermain ke tengah sungai, hingga akhirnya terpeleset dan tenggelam. Kondisi ke-8 orang korban yang selamat, kini sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing, sedangkan dua orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia, Tandar TV melaporkan.